Pernah nggak kalian nemu motor yang harganya udah kayak beli rumah? Serius, motor-motor yang dulunya dianggap biasa aja, sekarang harganya bikin kantong jebol. Dan yang ngecer motor ginian biasanya sih bukan kalian yang suka nongkrong di warkop ya. Tapi para kolektor berdome tebel yang siap ngeluarin duit segunung. Penasaran nggak motor apa aja yang harganya udah tergoreng sampai nggak masuk akal? Tapi inget ya, ini bukan motor seharga gorengan. Ini harga motor yang digoreng sampai minta ampun harganya. Ini tak ampun harganya. Yang pertama, Honda NSR 150 SP. Dulu motor ini dijual kisaran 18 jutaan aja guys, tapi sekarang ada yang laku sampai 200 juta. Gila nggak tuh? Motor ini jadi incaran karena desainnya yang keren abis dan punya teknologi dari MotoGP 500-nya Honda. Ada lengan ayun tunggal alias Pro Arm yang bikin motor ini beda dari yang lain. Plus mesin 149 cc, 2 tak yang bisa nyembur sampai 39 PS dan torsi 27 Nm. Buat kalian yang ngefans sama motor balap Honda, ini motor kayak tiket VIP langsung ke ajang balap dunia. Yang kedua, Yamaha R8 King. Motor ini udah jadi legenda hidup di Indonesia. Dan meski populasinya banyak banget, harganya tetap aja bisa gila-gilaan guys. Contoh paling ngeri nih, ada R8 King Special Edition tahun 2003 yang dijual sampai 150 juta guys. Motor ini kondisinya NOS alias New Old Stock. Jadi bisa dibilang stok lama tapi masih baru banget guys. Ada juga yang jual R8 King biasa tapi masih mulus dengan harga 80-100 juta guys. Jadi buat kalian yang mau jadi raja jalanan, siapin dompet yang tebel ya. Yang ketiga, Yamaha 125Z. Motor bebek 2 tak 125cc ini awalnya dijual di Indonesia sekitar tahun 2000-an. Dengan harga cuma 22 jutaan. Tapi sekarang harganya bisa tembus 110 juta guys. Kebayang nggak? Dari 22 juta jadi 110 juta. Kenapa bisa mahal nih? Yang pertama, motor ini langka banget di Indonesia guys. Kemudian yang kedua, mesinnya 125cc tapi kenceng abis. Bisa sampai 150 km per jam. Dan kabarnya dulu pas launching di Indonesia juga spesial banget. Karena sampai ngundang pembalap MotoGP asal Jepang yaitu Norik AB. Ya buat apa lagi kalau bukan test drive di sirkuit Kenjeran di Surabaya. Yang keempat, Kawasaki Ninja 150RR. Motor ini populasinya juga banyak tapi tetap tergoreng parah guys. Meski nggak se-fantastis motor-motor sebelumnya, unit new all stock dari Ninja ini bisa laku di angka 100 jutaan. Sementara kondisi bekasnya normalnya kisaran 20-30 jutaan guys. Kalau mau yang lebih mahal lagi, cari yang 150R atau 150S dalam kondisi yang istimewa. Harganya bisa tebus 30 jutaan guys. Nah itu dia guys, motor-motor yang harganya udah kegoreng parah di Indonesia. Buat kalian yang masih mikir buat beli motor ini, mending siapin mental dan kantong dulu deh. Ini rumah sederhana gue, supaya tinggal betul-betul sebes, duit-betul, settingan karbu, baterainya, ponoma ulah hilap. Gas setengah, kupling seperempat, belayar, 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 RPM dapet, berangkat. Limit atau gue? Oh ada dua tak. Paling jengat-jengat sih, kis. Well. 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 Well.